Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, masyarakat Sulawesi Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin menyampaikan program kerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terus melakukan sinergi untuk penanganan khususnya OTG dan ODP dari daerah. Ini semua kita pusatkan isolasi di Makassar. Program ini sudah mulai menunjukkan hasil dari total 730 peserta wisata COVID-19, 237 orang sudah dinyatakan sehat dan kembali ke rumah masing-masing. Saya juga ingin meluruskan pemberitaan mengenai mal di Makassar yang akan dibuka. Hal ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan konkret apalagi Makassar sementara PSBB. Walaupun banyak masukan dari pemilik mal yang meminta pelonggaran, mengingat usaha mereka sudah tutup hampir 2 bulan dan berdampak terhadap banyaknya karyawannya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa pelonggaran PSBB tidak akan kita lakukan jika tren peningkatan pasien COVID-19 masih sangat terjadi. Kita sudah memperpanjang PSBB, tentu harapan kita semua adalah Sulawesi Selatan segera terbebas dari COVID-19. Saya sangat memahami kerinduan masyarakat untuk beraktifitas normal kembali. Oleh karenanya, gugus tugas terus bekerja keras dan kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, dan dalam beraktifitas. Sampai saat ini, telah banyak saudara-saudara kita terpapar COVID-19. Namun kita berusaha sekuat tenaga agar ekonomi kita tidak ikut terpapar. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.